bertemu kembali dalam kegiatan pembelajaran seni suara praktek nah untuk kali ini Pak Prady akan sedikit mengulang dan menambahkan untuk materi pengenalan alat musik angklung dan sejarah singkatnya karena kita sedang membahas angklung angklung itu terbuat dari bambu nah ternyata bambu itu sangat banyak sekali manfaatnya nah bentuk dan sifat bambu begitu serbaguna sehingga banyak sekali keperluan sehari-hari dapat dipenuhi dengan menggunakan bambu jadi banyak alat-alat yang ada di rumah mungkin kalian juga ada yang punya yang terbuat dari bambu baik contohnya ada yang tahu ini namanya adalah kukusan tapi tahu ini untuk apa atau ini untuk apa biasanya ini untuk mengukus dimsam atau bapau atau mungkin ada beberapa makanan yang lain kemudian kalau yang ini yang Pak Prady tahu dan Pak Prady suka itu untuk mengukus awuk ya salah satu makanan khas Jawa Barat awuk namanya kemudian tikar bisa dibuat untuk jadi tikar pot bunga ini sudah pasti ya kemudian siapa yang bisa makan menggunakan sumpit selanjutnya Pagar ya tadi ketuker siapa yang di rumahnya pagar rumahnya bukan pakai pagar besi tapi pakai pagar bambu dan yang terakhir oh ini adalah tampah mungkin kalian tahu ya alat ini ya biasanya suka ada di dapur angklung adalah alat musik tradisional yang banyak berkembang di dataran Sunda daerah Sunda ya Jawa Barat angklung terbuat dari bambu tadi kita sudah bahas dan ternyata banyak sekali manfaatnya nah untuk memainkan angklung cara memainkannya dengan digetarkan atau digoyang suara angklung dihasilkan dari benturan bambu nah disini Pak Reddy kasih lihat kenapa dia bisa bunyi ya ini bambu ini bambu ini bambu ini dilubangi ya dilubangi nah ini contohnya ada lubang ini bambu ini bambu nah ketika kita goyang yang beradu itu yang di bawah ya bergerak ke kanan ke kiri ke kanan ke kiri ya jadi benturan bambunya ada di bawah seperti itu nah selanjutnya kalian boleh memperhatikan video ini cara memegang angklung seperti ini tabung besar bertemu dengan tangan sebelah kanan ya jadi tabung besar itu selalu ada di sebelah kanan kemudian tabung kecil ada di sebelah kiri kemudian yang menggantung angklung dengan cara seperti ini ya bisa seperti ini atau bisa seperti ini ya sekarang kita cara pegang angklungnya seperti ini cara membunyikan angklung dengan cara digoyang atau digetarkan seperti ini angklung bisa bunyi karena beradunya dua tabung ya beradu bukan berarti tabung gitu dengan ambung ini beradu tapi di bawah sini ada lubang di bawah sini ada lubang nanti kita akan tahu apa ini namanya nah ini yang beradu ini yang beradu jadi kalau kita goyang itu contohnya ya jadi cara memegang cara menggoyang sehingga angklung itu bisa bunyi dengan cara digoyang atau digetarkan nah terjadinya bunyi karena ada benturan dari ya ini ya dari dua bambu sebetulnya bambu yang ini ketemu bambu yang di bawah bambu yang ini ketemu bambu yang di bawah beradu karena disini ada lubangnya lanjut ya nah konon katanya kata angklung berasal dari bahasa sunda yaitu angkleng angklengan yang menggambarkan gerak tubuh para pemain angklung yang berayun seiring dengan iramanya irama dari musik ya ada juga yang mengatakan kata angklung berasal dari klung ya klung yang keluar atau berasal dari suara angklung ya jadi klung seperti itu pada tahun 1938 38 bapak daeng sutikna swetikna ya dibacanya sutikna membuat angklung diatonis agar dapat dimainkan dengan bermacam-macam jenis lagu dan irama untuk menghargai beliau karena sudah menciptakan angklung diatonis maka disebut dengan angklung padaeng ya angklung padaeng inilah padaeng ya padaeng juga dijuluki sebagai bapak angklung Indonesia nah padaeng beliau sedang mengajarkan angklung makanya sedang pegang angklung ya nah bentuk angklung diatonis disini ada keterangan dua tabung tiga tabung dan angklung bas untuk angklung dua tabung kalian pasti sudah pernah melihat bentuknya seperti ini untuk yang tiga tabung berarti ada tiga tabungnya kalau ini dua dan ini berarti tiga dan yang terakhir adalah angklung bas ya angklung bas ini angklungnya lebih besar dua tabung tapi lebih besar dari yang dua tabung yang sebelah sini nah ketiga jenis angklung di atas nah yang dua tabung tiga tabung dan juga yang angklung bas disebut dengan angklung melodi jadi ketiga jenis angklung di atas adalah angklung melodi bagian angklung melodi atau melodi bas ya jadi sama sekarang bagiannya apa saja ya nah untuk yang di bawah nah seperti tadi waktu buat yang benturan itu ini disebut dengan tabung sora atau suara ya tabung sora atau suara kemudian nah untuk yang tabung besar ini disebut tabung besar atau tabung indung nah berarti ada yang kecil nah ini yang tabung kecil disebut tabung anak tabung kecil atau anak ya yang ini indung yang ini anak ini besar ini kecil ini tabung suara atau tabung sora nah ini ada tiang-tiang yang berdiri ini juga terbuat dari bambu sama ini disebut dengan jejer ya disebutnya jejer kemudian ada yang disebut dengan palang gantung nah ini yang berfungsi untuk menggantung angklung sop maaf menggantung tabung angklung ya berfungsi menggantung tabung angklung sehingga bisa berdiri dan yang terakhir ini yang disebut dengan tabung dasar ya tabung dasar masih dalam bagian angklung melodi atau melodi bas nah disini disini ada tulisan angka satu dikasih titik diatasnya ini artinya do tinggi angka satu titik atas do tinggi nah ini yang disebut dengan not angka jadi kadang-kadang ditulis di tabung besarnya angka satu ada titik angka dua tiga empat lima enam ya lima titik bawah dan seterusnya itu untuk menerangkan untuk menjelaskan tentang not angka nah kemudian yang huruf ada C ada D ada E ada F ada G ini untuk menunjukkan lambang nada untuk di musik ya jadi lambang nadanya dan yang terakhir yang sangat penting dan harus selalu ada adalah ini nomor angklung ya nomor angklung ini sangat penting selain dari nada yang tertulis disini atau nada musik lambang musik ini harus ada ya nomor angklung nah nomor angklung ya ini contoh nomor 18 jadi ada banyak nomor ya nanti kita akan coba perhatikan nah nomor dan nada angklung sekarang kalian perhatikan disini nomor angklung sengaja disingkat N O A N K ini nomor angklung nadanya nomor angklung nadanya nomor angklung 1 3 5 6 8 10 11 13 15 17 18 dan sebetulnya masih banyak ya dan ini pun diloncat loncat ya apa dari 1 ke 3 dari 3 ke 5 nah untuk ngada 1 nomor angklung 1 itu sol rendah nomor angklung 3 itu la rendah nomor 5 si rendah nomor 6 do nomor 8 re 10 mi 11 fa 13 sol 15 la 17 si dan 18 do tinggi pasti diantara kalian ada yang bingung loh kok angka satunya so rendah bukan do terus angka tiganya kok la rendah bukannya mi nah mungkin ada yang berpikir seperti itu nah inilah uniknya angklung kenapa tadi Pak Fadi bilang nomor ini harus ada wajib ada karena ini yang menentukan nadanya kok bisa nah nanti kita akan pelajari sekarang anak-anak cukup mengetahui untuk nomor dan nada angklungnya sampai disini dulu ya dari angka 1 sampai 18 ya silahkan kalian semoga kita ketemu untuk bermain angklung ya jadi kita bisa mempelajari angklungnya dengan lebih baik lagi ya baik itu saja kegiatan kita kali ini semoga kalian bisa mempelajari kembali nanti Pak Fadi kirim file pdfnya catatannya sehingga kalian bisa belajar baik itu saja sampai ketemu di kegiatan selanjutnya tetap semangat tetap belajar tetap bernyanyi Tuhan membelkati bye